Bakti Pendekar Binal Jilid 16 Siapa kau jika bukan Kang Piat Ho bentak si Yohai Ji pula? Siapa kau jika bukan Kang Piat Ho si baju hitam menirukan? Tentu saja si Yohai Ji sangat mendongkol, tiba-tiba ia mendapat akal, ia terus mencaci maki, Kang Piat Ho, kau bangsat keparat, kau setan belang, kau anak haram, maknya dirodok. Jelas-jelas Kang Piat Ho sudah terkenal sebagai pendekar besar yang berbudi, si Yohai Ji yakin ia pasti tidak mau memaki dirinya sendiri. Diluar dugaan, si baju hitam ternyata juga menirukan caci makinya, Kang Piat Ho, kau bangsat keparat, kau. Hahaha si Yohai Ji bergelak tertawa geli, saya umpama aku tak dapat mendesakmu kembali pada wajahmu yang asli, tapi dapat mendengar kau mencaci maki dirimu sendiri, betapapun terlampias juga rasa dongkolku. Hahaha, maki diri sendiri sebagai anak haram, sungguh aneh dan lucu. Hahaha, saya umpama aku tak dapat mendesak, begitulah si baju hitam kembali menirukan ucapan si Yohai Ji, persis satu kata pun tidak berbeda. Si Yohai Ji bergelak tertawa geli, ia pun terbahak-bahak tidak kalah gelinya. Sambil mencaci maki mereka pun terus bertempur. Tentu saja adegan lucu ini membuat semua orang melongo heran. Kedua orang ini tiada satupun yang mirip Kang Piat Ho, tapi rasanya salah satu di antaranya pasti samaran Kang Piat Ho, tapi sesungguhnya yang mana? Inilah siapapun sukar menerkanya. Ilmu silat Kang Piat Ho terkenal sebagai nomor satu di daerah Kang Lem, kiranya kabar ini pasti tidak bohong, ucap Bu Yung San tiba-tiba. Betul, yang lebih tinggi ilmu silatnya pastilah Kang Piat Ho, tukas Bu Yung San mendengar ucapan kedua nona itu, meski si Yohai Ji ada maksud merendahkan ilmu silatnya, tapi khawatir pula kalau kena dikerjai lawan. Dengan sendirinya si baju hitam juga berpikir sama. Karena itulah seketika ilmu silat mereka sukar dibedakan siapa yang lebih kuat. Terdengar suara gebrakan ramai, barang apapun kalau tersampuk angin pukulan mereka tentu terhantam wancur. Diam-diam semua orang ikut kebat-kebit dan tidak berani sembarangan ikut campur. Tertampak kedua orang itu terus bertempur menuju keluar, dari jarak dekat lambat laun menjauh. Maklumlah si baju hitam memang tidak suka asal-usulnya diketahui orang lain, padahal si Yohai Ji juga begitu, jadi kedua orang berpikiran sama dan dengan sendirinya kera bertempur mereka pun semakin menjauhi orang banyak sedapat mungkin. Tampaknya saja gerak serangan kedua orang bertambah dasyat, tapi sesungguhnya keduanya sama-sama tidak ingin terlibat lebih lama. Sekonyong-konyong kedua orang sama-sama melompat mundur, lalu yang seorang lagi lari ke timur dan yang lain kabur ke barat. Si baju hitam membentak, Kang Piat Ho, percuma aku mengadu jiwa dengan kau, biarlah hari ini kuampunimu. Si Yohai Ji juga membentak lebih keras, Kang Piat Ho, yang benar akulah yang mengampuni kau. Gerakan kedua orang sama cepatnya, ketika rombongan buyung siang memburu tiba namun sudah terlambat, apalagi kedua orang itu kabur ke jurusan berlainan sehingga membuat bingung yang hendak mengejar. Pada saat itulah tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat keluar dari hutan sana dan mengadang di depan Si Yohai Ji, sambil menuding anak muda itu terdengar ia berteriak sambil tertawa, Aha, inilah Kang Piat Ho, inilah Kang Piat Ho Tulan. Di bawah cahaya bintang cukup jelas kelihatan bahwa orang ini ternyata Pek Hai Sim adanya, si pembuat rugi orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Keruan Si Yohai Ji terkejut dan gusar pula, bentaknya, hi, apakah sudah gila? Siapa gila? Kau Kang Piat Ho sendiri yang gila jawab Pek Hai Sim dengan terbahak-bahak. Memangnya kau tidak ingin obat penawar untuk menyelamatkan jiwamu jengek Si Yohai Ji gusar. Menyelamatkan jiwa siapa? Jawab Pek Hai Sim dengan terkekeh. Kau membuat susah aku dan aku tidak boleh membuat susah kau. Habis itu ia berjumpalitan dan melompat ke belakang terus menghilang pula ke dalam hutan. Dalam pada itu kakak beradik buyung sudah memburu tiba, serem tak Si Yohai Ji terkepung di tengah. Kang Piat Ho, sekali ini kalau kubiarkan kau lolos lagi, maka aku tak mau si buyung pula, teriak buyung siang dengan murka. Keruan Si Yohai Ji berjingkrak, jawabnya, siapa Kang Piat Ho? Bangsat keparat dialah Kang Piat Ho. Kau bukan Kang Piat Ho? Lalu kenapa kau lari jengek buyung san melengak juga Si Yohai Ji? Pertanyaan ini benar-benar sukar dijawabnya. Segera buyung siang menyambung dengan bentakan pula, ya, jika kau bukan Kang Piat Ho mengapa kau tidak serahkan wajahmu untuk kami periksa? Karena sudah tertipu satu kali, sekarang mereka tak mau dikibuli lagi, sambil bicara pedang mereka pun bekerja serentak, serangan-serangan maut dilancarkan tanpa ampun. Muka seorang lelaki mana boleh disentuh oleh perempuan, konon muka lelaki berlapis semas, muka perempuan berlapis tahi, mana boleh mukaku ikut kena kotoran, demikian Si Yohai Ji sengaja mengoceh tak keruan, tujuannya cuma untuk membuat marah pihak lawan, dengan demikian ada kemungkinan mendapatkan peluang untuk menerjang keluar. Benar juga buyung siang menjadi gusar dan mendamprat, kentut busuk, mukamu sendiri yang berlapis tahil. Hektometer, sebentar kalau kau tertangkap oleh nonamu baru kau tahu rasa apabila aku rendam kau di dalam jamban, teriak Si Yoh Sian Li. Sekalipun direndam di dalam jamban juga tidak sedih dipegang-pegang oleh tangan perempuan, seru Si Yohai Ji. Lambat laun semua orang pun dapat menangkap maksud tujuan Si Yohai Ji yang ingin mengobarkan rasa gusar mereka agar perhatian mereka terpencar. Maka mereka tidak guberis lagi kepada ocahannya dan menyerang terlebih kencang. Koh Jin Giok berwatak pulos, tiba-tiba ia berkata, Aku bukan perempuan, bagaimana kalau aku yang memeriksa wajahmu? Kiranya kau bukan perempuan. Haha, tadinya ku sangka kau ini adik perempuan mereka, E.J. Si Yohai Ji. Setelah berucap demikian, ia jadi merasa geli sendiri dan hampir tertawa, pada saat itulah, bret, baju di bagian dadanya terobek oleh sabetan pedang lawan, untung ilmu silatnya sudah maju pesat, kalau tidak, mungkin perut pun sudah terobek. Namun Si Yohai Ji tetap tidak gentar dan masih mengoceh panjang pendek, soalnya ia menyadari keadaannya yang berbahaya, untuk bisa lolos dengan selamat lebih dulu harus membuat pihak lawan marah. Tapi begitu jauh ternyata belum ada peluang baginya, Chin Kiam dan Lam Kiong Liu belum ikut lagi menyerangnya, melainkan cuma berjaga di samping saja, segera ia berolok-olok pula, haha, para menantu keluarga buyung biasanya dikagumi orang kangung karena dapat mempersunting para nona cantik keluarga buyung, tapi menurut pandanganku sekarang adalah lebih baik mencari istri bermuka buik atau berkaki pinjang daripada diperbudak oleh nona-nona cantik tapi galak ini. Meski tidak ingin menggubrisnya, tapi buyung siang merasa tidak tahan, segera ia mendamperat, dasar mulut anjing tak mungkin keluarga dingnya. Memangnya kau anggap kami kakak beradik keluarga buyung ini perempuan murahan dan kurang baik dibanding orang lain? Biarpun nona-nona keluarga buyung memang cantik, tapi menjadi menantu keluarga buyung tetap sial dan konyol, teriak siau hai ji. Coba lihat, seng istri lagi berteriak-teriak di sini, tapi seng suami tetap diam saja, bahkan kentut pun tidak berani. Seng istri lagi berkelahi dengan orang, suami malah menonton doang. Haha, apa artinya hidup di dunia ini menjadi suami takut bini begini, jika aku, huh, sejak tadi mungkin aku sudah membunuh diri saja. Di mulut dia terus mengoceh dengan riang, tapi pundaknya kembali terluka, meski tidak parah, namun darah sudah lantas mengucur. Terdengar cin kiam menjengek, sebenarnya orang si cin tidak suka main kerubut, tapi mulutmu terlalu kotor, terpaksa aku harus bertindak, di tengah ucapan itu sekaligus ia menyerang tiga kali. Rupanya ocehan siau hai ji itu tidak membawa hasil yang diharapkannya, lawan tidak menjadi marah dan kacau, sebaliknya malah menambah seorang pengeroyok yang tangguh, keruan ia tambah kewalahan. Walaupun di dalam hati diam-diam ia mengeluh, tapi mulutnya tetap tidak mau kalah, dengan tertawa ia berseru, Lam Kiong Liu, kenapa kau tidak maju saja sekalian, apa barangkali ilmu silatmu tidak ada harganya untuk dipamerkan, hidupmu hanya mengandalkan seng istri saja? Air muka Lam Kiong Liu rada berubah, mendadak ia berucap dengan suara berat, Ho Kiat, Ho Heng. Begitulah berturut-turut ia menyebut beberapa tempat Hyacu dan serentak tiga pedang terus menusuk ke tempat yang disebut itu. Brett, kembali lengan siau hai ji tergores luka pula. Supaya maklum bahwa Lam Kiong Liu adalah keturunan keluarga bangsawan Lam Kiong yang terkenal dengan ilmu silatnya yang khas, Lam Kiong Liu sendiri berbadan lemah, ia jarang bertempur dengan orang, tapi sebagai keturunan satu-satunya dari keluarga Lam Kiong yang bersejarah itu, dengan sendirinya pengetahuan ilmu silatnya jauh berbeda dengan orang lain. Kini Lam Kiong Liu hanya menonton tenang saja di samping, setiap kali mulutnya menyebut, setiap kali pula siau hai ji kebu akan menghindarnya. Terdengar Lam Kiong Liu menyebut pula, leng pun, tionggu, senghu. Seret-seret-seret, setelah dua-tiga kali geberak, benar juga bagian Hyacu yang disebutnya di tubuh siau hai ji kembali tertusuk pedang. Sesungguhnya siau hai ji sudah bersiap-siap untuk menghindar pada waktu Lam Kiong Liu menyebutkan tempat Hyacu yang diserang, namun begitu serangan tiba ia sendiri justru sukar menghindarnya. Seperti diketahui, penonton memang lebih tenang daripada pemain, apalagi Lam Kiong Liu memang dapat menguasai seluruh permainannya, setiap gerak serangan siau hai ji hampir boleh dikatakan diketahuinya dengan baik, maka petunjuknya tadi dengan sendirinya adalah titik kelemahan siau hai ji. Terdengar Lam Kiong Liu sedang berkata lain, Yang Coan Hiat yang disebut itu tepat berada di bawah telapak kaki, tentu saja siau hai ji melengat mendengar Hiatku yang disebut itu, ia pikir masakah pedang kalian akan dapat menusuk telapak kakiku? Pada saat itu juga tiba-tiba pedang Buyung San lagi menusuk ke arah Ye Ubun dan Tong Kho Hiat, sebenarnya siau hai ji dapat mengelak, tapi pedang lawan lain telah menutup jalan mundurnya, dalam keadaan kepepet tanpa pikir terpaksa dia angkat sebelah kakinya untuk menendang pergelangan tangan Buyung San yang memegang pedang itu. Walaupun Buyung San terpaksa melompat mundur, namun pada saat itu juga pedang Buyung Siang lantas menusuk dan tepat mengenai Yang Coan Hiat di telapak kaki siau hai ji. Meski tusukan itu tidak mengenainya karena siau hai ji bersepatu kulit, tapi tidak urung ia pun kaget sehingga berkeringat dingin. Siau Hong, Wito, Im Kok, terdengar Lam Piong Liu berkata pula dengan perlahan. Sekali ini siau hai ji menaruh perhatian penuh untuk menjaga Im Kok Hiat, di luar dugaan Hwe Yang Hiat di bagian punggung mendadak sudah tertusuk pedang dan pada saat yang sama pula Lam Piong Liu sedang menyebut Hwe Yang Hiat. Jadi tanpa turun tangan sendiri Lam Piong Liu tidak kalah lihainya daripada jago kelas wahid yang manapun juga. Diam-diam siau hai ji menghela nafas dan putus asa, gumamnya, ya, sudahlah. Tak terduga, pada saat itu juga dari jauh tiba-tiba berkumandang suara jeritan Bu Yung Kiu, tolong, tolong, kau bangsat keparat Keng Piat Ho. Tolong Ji Chi, Sam Chi, tolong, terdengar suaranya makin lama makin menjauh. Bu Yung San terkejut, keluhnya, wah, celaka. Kita telah lupa meninggalkan Kiu Moai di Suteng Sana. Kenapa dia tidak ikut kemari, ucap Bu Yung Siang dengan khawatir. Jadi Keng Piat Ho berada di sana, tanya siau siang lih. Orang ini ternyata bukan Keng Piat Ho, sambung ke Hejin Gio. Beramai-ramai mereka lantas berteriak dan mementak terus memburu ke arah Bu Yung Kiu, hanya Lam Piong Liu yang berangkat terakhir. Sebelum melangkah pergi, ia memberi hormat dulu kepada siau hai ji dan berkata, maaf. Dengan tersenyum kecut siau hai ji menjawab, orang yang takut bini di seluruh dunia mungkin kau nomor satu, orang macam kau ini memang setimpal memperistrikan wanita macam apapun juga. Kepandaian saudara sesungguhnya lain daripada yang lain, ucap Lam Piong Liu dengan tersenyum. Tampaknya saudara menghimpun inti sari berbagai ilmu silat di dunia ini dan menjadi suatu aliran tersendiri, cuma sayang permainanmu belum lagi lancar, tampaknya banyak peluang dan titik kelemahannya, mungkin disebabkan saudara terlalu banyak memikirkan hal tetek bengek dan tak dapat memusatkan perhatian untuk berlatih. Bila mana hal ini dapat saudara perbaiki kelak, sekalipun aku memberi petunjuk di samping seperti ku lakukan tadi rasanya mereka pun bukan tandinganmu. Siau hai ji melengat, tanyanya, untuk apa kau bicara demikian pada aku? Sesungguhnya saudara memang bukan Kang Piat Ho, sebab permainan Kang Piat Ho pasti tidak kaku begini, ujar Lam Piong Liu. Kau sudah tahu, mengapa tidak kau katakan sejak tadi? Tanya Siau Hai Ji Gusar. Meski Chai Hai sudah tahu hal ini sejak tadi, tapi waktu itu aku memang ingin tahu pula siapakah saudara ini sebenarnya, sebab itulah aku tidak bersuara, tapi sekarang Kyo Mo Ai menghadapi bahaya, dengan sendirinya soalnya menjadi lain. Siau Hai Ji menghela nafas, katanya, mungkin tadi aku mencemohkan kau, makakah sengaja membuat susah padaku. Jika bukannya hatiku rada menyesal, mana Chai Hai mau berkata seperti itu padamu, ucap Lam Piong Liu dengan tersenyum sambil melangkah pergi. Lam Piong Liu telah menghilang di kejauhan, tapi Siau Hai Ji masih merenungkan ucapannya tadi, makin dipikir makin tidak tenteram. Koma mungkin saudara terlalu banyak memikirkan, urusan tetek bengek sehingga tak dapat memusatkan perhatian, demikian Siau Hai Ji mengulang ucapan Lam Piong Liu tadi, ia merasa kata-kata itu benar-benar kena di lubuk hatinya. Setelah tertegun sejenak, segera ia melangkah ke depan, ia ingin mencari Pek Hai Sim yang suka merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri itu untuk membuat perhitungan dengan dia. Sambil berjalan ia pun bergumam sendiri, aneh, mengapa mendadak Pek Hai Sim tidak takut mati sehingga obat penawar juga tidak diperlukan lagi? Dan bagaimana pula tentang Bu Yung Liu, mengapa dia bisa muncul di sini dan saat ini apakah betul telah ditawan oleh Kang Piat Ho? Sungguh Siau Hai Ji tidak habis mengerti mengenai nona kesembilan keluarga Bu Yung itu, waktu orang mencarinya tidak diketemukan, tahu-tahu dia muncul di sini secara aneh, kemudian diculik lagi oleh Kang Piat Ho, semuanya ini sungguh membuatnya bingung. Karena tetap tidak paham apa yang terjadi, Siau Hai Ji sungkan untuk memikirkannya lagi, terasa sakit luka-luka di sekujir badannya, ia lantas duduk di bawah pohon untuk istirahat. Sebenarnya luka itu tiada artinya bagi tubuh Siau Hai Ji yang sudah tergembleng ibarat otot kawat tulang besi itu, walaupun luka itu cukup sakit, tapi sama sekali tak dihiraukannya. Sementara itu bintang-bintang mulai jarang, ufuk timur sudah mulai remang-remang, fajar telah tiba, kicau burung mulai ramai di tengah hutan, jagad raya ini terasa tenang dan damai. Siau Hai Ji memejamkan matanya dan bergumam, mungkin aku memang terlalu banyak mengurus sehal tetek bengek, tapi orang kan juga harus bekerja dan tidak boleh cuma makan melulu, apalagi kalau urusan sudah menimpa dirimu, ingin menghindar juga sukar. Padahal yang benar adalah dia sendiri tidak mampu hidup prihatin, asal menganggur dua hari, sekujur badan terasa pegalimu malah, kalau tidak mencari sesuatu perkara rasanya tidak enak. Tapi saat ini, pada waktu fajar baru menyingsing di hutan yang damai ini, ia benar-benar ingin memejamkan mati untuk menikmati ketenangan yang sukar dicari. Siapa tahu, pada saat demikian tiba-tiba terdengar seseorang sedang memanggilnya, Siow Hai Ji, Kang Siow Hai, di mana engkau? Siow Hai Ji melonjak bangun, gumamnya sambil menyengir, urusan benar-benar datang mencari padaku. Tapi entah siapa yang memanggilku ini. Dari mana pula dia mengetahui aku berada di sini? Didengarnya orang itu sedang berseru pula, Siow Hai Ji, ku tahu engkau berada di dalam hutan, lekas keluar, ada urusan penting ingin ku katakan padamu. Ayolah lekas keluar. Suara itu terasa mirip suara Bu Yung Kiu. Metu Siow Hai Ji terlihat, ucapnya dengan tertawa, Jika Bu Yung Kiu, kedatangannya sungguh kebetulan, memangnya aku ingin mencari dia dan dia telah datang sendiri. Ia coba sembunyi di balik pohon dan mengintai ke sana. Terlihat seorang berjubah panjang dengan rambut semampir di pundak dan sedang melangkah datang menyongsong remangnya fajar sehingga tampaknya mirip malaikat pegunungan yang baru turun dari langit. Siapa lagi di akalau bukan Bu Yung Kiu. Sekonyong-konyong Siow Hai Ji melompat ke depan si nona sambil menjerit, Hi, Bu Yung Kiu seperti berjingkat kaget, dia merabah dadanya dan mengomel, Ai, kau ingin membuat aku kaget dan linglung lagi? Siow Hai Ji memandangnya dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas, katanya kemudian dengan tertawa, Wah, setengah hari tidak bertemu tampaknya kau bertambah cantik. Setengah hari tidak berjumpa, tampaknya kau bertambah cakap, nona itu pun balas menyanjung. Mendadak Siow Hai Ji bergelap tertawa, katanya, Hahaha, Bu Yung Kiu ternyata juga bisa berucap demikian dan juga bisa merayu, sungguh aneh bin ajaib. Semua perempuan dapat merayu, soalnya bergantung pihak lawan berharga untuk dirayu atau tidak, kata Bu Yung Kiu. Kau tidak benci lagi padaku, tanya Siow Hai Ji dengan tertawa. Hati perempuan seringkali berubah dengan cepat, masakah kau tidak paham? tanya si nona. Siow Hai Ji menghela nafas, jawabnya, benar, cinta perempuan kepada seorang saja tak dapat bertahan lama apalagi membenci seseorang. Bu Yung Kiu berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, hanya orang yang pernah tertipu oleh perempuan yang dapat memahami perempuan sedalam ini. Dari ucapanmu kukira kau pasti pernah mengalami sesuatu. Ya, aku memang pernah tertipu oleh perempuan, kata Siow Hai Ji. Siapa yang pernah menipumu tanya Bu Yung Kiu dengan tertawa. Oh, jangan-jangan nona peti itu. Hati Siow Hai Ji terasa sakit, teriaknya mendadak, bukan. Habis siapa tanya si nona? Bu Yung Kiu seru Siow Hai Ji sambil melotot. Bilakah pernah kutipu kau tanya si nona dengan mengikik? Metu Siow Hai Ji bersinar, katanya sekata demi sekata, kau bukan Bu Yung Kiu. Aku bukan Bu Yung Kiu si nona menegas dengan tertawa. Hah, apakah kau sinting, kau tidak kenal aku lagi? Dengan terbelalak Siow Hai Ji memandangnya sejenak, mendadak ia meloncat tinggi-tinggi, lalu jumpalitan dua kali, waktu berdiri lagi, dia kucek-kucek matanya, akhirnya ia terbahak-bahak, katanya, meski kupikir tidak mungkin engkau, tapi rasanya toh pasti engkau adanya. Memangnya kau kira aku ini siapa? Hahaha serentak Siow Hai Ji pegang tangan si nona dan berteriak, engkau bibit tu, cu kiau kiau. Bu Yung Kiu terbelalak memandangi Siow Hai Ji hingga setian lamanya, akhirnya ia pun tertawa dan berkata, setan cilik, betapapun kau memang pintar dan dapat kau kenali diriku. Di seluruh dunia ini kecuali kau mungkin tiada seorang pun dapat mengetahui samaranku ini. Bukan ku kenalimu, aku cuma berpikir kalau Bu Yung Kiu ini bukan Bu Yung Kiu, habis di dunia ini siapakah yang dapat menyamar Bu Yung Kiu semirip ini? Dengan sendirinya hanya bibit tu saja, bukan tukas su kiau-kiau dengan tertawa. Betul, cuma, cuma aku masih ragu-ragu apakah betul bibit tu dapat datang ke sini? Sungguh mimpi pun aku tidak menyangka engkau dapat meninggalkan Oke Jinko. Tiba-tiba cu kiau-kiau menghela nafas, katanya dengan perlahan, banyak urusan di dunia ini sukar diduga orang. Terbelalak mati si Yohai Ji, tanyanya, sungguh tak terpikir oleh ku bahwa bibit tu juga bisa menghela nafas, juga tak terpikir oleh ku mengapa engkau dapat meninggalkan Oke Jinko. Lebih-lebih tak menyangka bahwa engkau ternyata tahu jelas urusanku sehingga menyamar sebagai Bu Yung Kiu. Sesungguhnya memang banyak persoalan yang sukar dipahami si Yohai Ji, maka sekaligus telah ditanyakan seluruhnya. Kau memberondong diriku dengan pertanyaan sebanyak ini, lalu kira bagaimana aku harus menjawab ucap cu kiau-kiau. Sudah beberapa lama bibit tu meninggalkan Oke Jinko? Kira-kira sudah, sudah setengah tahun. Selama dua tahun ini pada hakikatnya tidak ada orang tahu aku berada di mana, lalu dari mana bibit tu mengetahui urusanku dan mengapa dapat menyaru sebagai Bu Yung Kiu? Setelah meninggalkan Oke Jinkok, meski sepanjang jalan telah ku dengar sedikit perbuatanmu yang gemilang, tapi benar-benar aku tidak tahu kau berada di mana. Ingin ku cari keterangan juga sukarku peroleh. Si Yohai Ji merasa bangga, matanya berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, sudah tentu engkau tak dapat memperoleh keterangan apa-apa, bila mana aku mau sembunyi, setan juga tidak dapat menemukan diriku. Tapi tanpa sengaja beberapa hari yang lalu telah kutemukan kau. Hah, beberapa hari yang lalu engkau menemukan aku? Mengapa aku tidak tahu? Bukan saja aku menemukan kau, bahkan telah bicara denganmu, tutur Tsu Kiyo-Kiyo dengan tertawa. Si Yohai Ji garuk-garuk kepala yang tidak gatal, katanya dengan menyengir, sungguh aneh, engkau telah bicara denganku. Tsu Kiyo-Kiyo terkekeh-kekeh, katanya, waktu itu kau bengis sekali, aku dibentak agar enyah dengan mata melotot, sungguh aku menjadi ketakutan dan lekas-lekas enyah menjauhimu. Si Yohai Ji berjingkrak sambil tertawa, Haha, tahulah aku, engkau adalah. Aku adalah pelayan bodoh di bawah loteng tempat tinggal bersaudara, tukas Tsu Kiyo-Kiyo. Wah, sungguh aku sangat kagum padamu, mirip benar penyamaranmu itu, mimpi pun tak pernah terpikir olehku bahwa pelayan itulah samaranmu. Sudah tentu tak terpikir olehmu, jika aku mau sembunyi, biar setan juga tak dapat menemukan diriku, ucap Tsu Kiyo-Kiyo dengan berkedip-kedip dan menirukan lagu-lagu anak muda itu. Si Yohai Ji berkeplok tertawa, Bagus, bagus. Untung engkau tidak menyaru sebagai diriku, kalau tidak, bisa jadi aku sendiri pun tidak dapat membedakan antara Kang Si Yohai Tulen dan Palsu. Setelah bergelak tertawa sejenak, tiba-tiba ia bertanya pula, tapi sebelum itu engkau tidak pernah melihat aku, bukan? Ya, tidak, jawab Tsu Kiyo-Kiyo. Dengan sendirinya kau pun tak pernah menyangka aku akan datang ke tempat Lokiu dan Losen. Aku bukan malaikat dewata, dengan sendirinya tak dapat meramalkan apa yang belum terjadi. Jika begitu mengapa engkau dapat menyaru sebagai pelayan bodoh dan sembunyi di sana untuk menunggu kedatanganku? Tujuanku bukan menunggu kedatanganmu. Habis untuk apa engkau sembunyi di sana? Tiba-tiba Mek Tsu Kiyo-Kiyo memancarkan sinari yang buas, ucapnya sekata demi sekata, tujuanku adalah kedua lo bersaudara itu. Aha, tahulah aku, mereka bersaudara tentunya ada permusuhan apa-apa denganmu. Rahasia dibalik persoalan ini tidaklah kau ketahui. Memangnya ada rahasia apa? Kepergianku dari Oke Jin Kok kali ini, selain mencari dirimu juga ingin mencari lagi dua orang lain. Jadi yang kau cari ialah mereka berdua? Tsu Kiyo-Kiyo tidak langsung menjawabnya, dengan perlahan ia menutur. 20 tahun yang lalu, 5 daripada 10 Oke Jin telah terpaksa kabur ke Oke Jin Kok. Tak kala mana urusannya sangat gawat, mereka kabur dengan sangat terburu-buru sehingga banyak barang penting tidak sempat dibawa. Betul, engkau dan Paman Li, Paman Toh dan lain-lain sudah berpuluh tahun malang melintang di dunia Kangong, dengan sendirinya tidak sedikit barang yang terkumpul, dan kalau ada barang yang dapat menarik perhatian kalian tentulah barang yang cukup berharga. Memang, makanya kami pun merasa berat meninggalkan barang-barang itu. Kalau tidak sempat lagi dibawa serta, jalan yang baik adalah menyerahkannya kepada orang lain dan minta dia mengantarkannya ke Oke Jin Kok Kelak. Lalu kalian serahkan kepada siapa? Kau tahu, di dunia Kangong pada hakikatnya kami tidak punya teman, hanya 5 orang lagi dari capto A Oke Jin yang sekadarnya masih dapat dikatakan kawan sehaluan. Ya, ya, untuk ini aku cukup paham, ucap Xiao Hai Ji dengan tersenyum. Oleh karena itu kami terpaksa menyerahkan barang-barang itu kepada mereka, cuma Ong Se Tijian selalu angin-anginan, kalau lagi kumat penyakit kelilannya seringkali dialu pada ratan sehingga jiwa sendiri pun tak terpikir apalagi barang titipan orang lain. Sedangkan Pak Hai Jin Yang Sok merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri itu lebih-lebih tak dapat dipercaya, apalagi ia musulitol ajui. Dan kalau dititipkan kepada Oke Tukui Han Wan Sem Kong, khawatir diludeskan pula di meja judi, sambung Xiao Hai Ji dengan tertawa. Memang begitulah, ucap Chu Kiyo Kiyo dengan mengikik geli. Setan judi itu boleh dikatakan berjudi selama hidup, ia anggap kemahirannya berjudi itu jauh lebih pintar daripada siapapun juga, akan tetapi dia lebih sering kalah habis-habisan sehingga celana pun digadaikan, kalau dia sudah mulai berjudi, baru akan berhenti bila sudah Tian Kong, langit bersih alias terang tanah atau menjelang pagi, Jin Kong, orang sudah bersih, artinya sudah pulang semua, dan Jian Kong, uang bersih. Dari sinilah dia mendapatkan nama Sen Kong, tiga kali Kong, alias ludes sama sekali. Ada pemau yang mengatakan, malaikat juga akan kalah jika judi lama. Apalagi dia bukan malaikat melainkan setan judi saja. Tentu saja dia lebih sering kalah daripada menangnya, sambung Xiao Hai Ji. Nah, maka waktu itu kami bermaksud menitipkan barang itu kepada Xiao Mimi, tapi si tukang pikat itu justru sukar ditemukan jejaknya, entah sembunyi di mana. Sudah tentu kalian tak dapat menemukan dia karena dia telah sembunyi di istananya yang berada di bawah tanah, ucapan ini hampir tercetus dari mulut Xiao Hai Ji, tapi akhirnya urung, dia hanya membatin saja. Maka terdengar Chu Kiao Kiao lagi melanjutkan, oleh sebab itu, setelah kami pertimbangkan bolak-balik, akhirnya kami serahkan barang kami kepada kedua au yang bersaudara. Apakah kedua au yang bersaudara itu masing-masing berjuluk mengadu jiwa juga ingin untung dan mati-matian juga tidak mau rugi? Tanya Xiao Hai Ji. Betul, justru karena mereka terlalu kikir dan selalu menswi po ating tong, makanya nama mereka pun disebut tau yang ting dan au yang tong, tutur Chu Kiao Kiao pula. Kalau kami menitipkan barang kepada mereka tentunya tidak perlu khawatir barang itu akan hilang. Tapi menurut pendapatku, kedua au yang bersaudara itu justru lebih-lebih tidak dapat dipercaya, ujar Xiao Hai Ji. Kalau mati pun mereka ingin cari untung, maka sama saja kambing disodorkan ke mulut harimau bila mana barang-barang itu kalian titipkan pada mereka. Waktu itu kami pun mempertimbangkan hal itu, namun ada suatu kelemahan mereka, yakni selama hidup mereka paling takut kepada tohsat si tangan berdarah yang selamanya suka membunuh orang itu. Sebab itulah kami yakin mereka pasti tidak berani menggelapkan barang titipan itu. Siapa tahu kedua lo bersaudara segera menswi po ah, mereka yakin bila tohsat sudah kabur ke Okejin kok tentu tak berani muncul lagi ke dunia luar, lalu kenapa harus takut lagi padanya. Dengan demikian barang titipan kami benar-benar telah dimakan oleh mereka. Haha, kedua bersaudara itu sungguh hebat, mereka tidak takut perut akan kembung sehingga barang kalian pun dimakannya, ucap Xiao Hai Ji dengan tertawa. Dengan sendirinya kami menunggu di Okejin kok, tunggu punya tunggu, setelah sekian tahun barang titipan itu tetap belum mereka antar ke sana. Maka kami lantas bersumpah pada suatu hari pasti akan mencari mereka untuk membuat perhitungan. Makanya begitu meninggalkan Okejin kok segera engkau mencari mereka. Betul, kata Tsukiyo Kiyo. Jangan-jangan antara kedua lo bersaudara itu ada hubungannya dengan kedua lo bersaudara ucap Xiao Hai Ji sambil berkedip-kedip. Kedua lo bersaudara tak lain tak bukan adalah kedua lo bersaudara kata Tsukiyo Kiyo sekata demi sekata. Pantas kalau mereka begitu keji, Seru Xiao Hai Ji. Aku memang sudah mencurigai asal-usul mereka pasti tidak biasa. Cuma setauku, bentuk kedua lo bersaudara itu sama sekali berbeda daripada Ouyang bersaudara.